Beredar sebuah video yang menarasikan anggota polisi sedang menguntit seorang perempuan. Disebutkan pula polisi menguntit seorang perempuan untuk menandatangani berkas. Video itu pun viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun tiktok at lugastv.it, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Dalam video viral itu ada tiga pria yang disebut merupakan anggota Polda Metro Jaya. Perekam menyebut, ketiga anggota Polda Metro memintanya untuk menandatangani berita acara tanpa membuat janji terlebih dulu. Menurut perekam, polisi seharusnya membuat surat resmi jika meminta seseorang untuk menandatangani berkas. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes, Pol, Adi Arisham Indradi membantah adanya penguntitan yang dilakukan oleh anggotanya. Adi mengatakan, anggota dari Direkturat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Metro Jaya Tengah melengkapi perkara jual-beli apartemen dengan tersangka berinisial IF. Karena penyidik ingin melakukan pelimpahan berkas kekejaksaan dan IF tidak diketahui keberadaannya. Penyidik pun memutuskan untuk melakukan penggeledahan di rumah tingga serta kantor setangka pada tanggal 29 Juli tahun 2024. Penggeledahan dilakukan untuk mencari jejak keberadaan IF yang belum diketahui keberadaannya. Saat proses penggeledahan, penyidik dilengkapi surat perintah geledah dan juga didampingi oleh saudari A, anak tersangka, saudara Kamarudin Siman Juntak, kuasa hukum tersangka, serta saksi dari keamanan gedung dan kompleks rumah tersangka, seperti Pak RT, tutur Ade Ari dalam keterangannya. Dua hari setelahnya, penyidik berupaya meminta tanda tangan kepada sejumlah orang yang mengetahui penggeledahan itu. Hal tersebut dilakukan lantaran harus ada berkas acara penggeledahan yang diserahkan penyidik kepada atasannya. Akan tetapi saat hendak meminta tanda tangan A, penyidik tidak mendapatkan izin untuk bertemu A di kantor milik tersangka. Sedangkan, penyidik sudah mendapatkan tanda tangan dari ketua RT dan pihak keamanan dari tempat tinggal IF. Penyidik akhirnya mencoba mencari A ke rumah kos yang dihuninya untuk meminta tanda tangan. Namun, dalam perjalanan, penyidik melihat A sedang makan di rumah makan bersama teman-temannya. Penyidik pun menunggu A dan teman-temannya selesai makan dari kejauhan. Kemudian penyidik baru menghampiri tempar duduk AAD Ari menyebut. Ketika penyidik baru membuka komunikasi dengan memperkenalkan diri, penyidik disambut dengan tahramah. Penyidik lalu pergi meninggalkan lokasi dengan anggapan saudaria tidak mau menanda tangani berkas acara penggeledahan. Sambung dia. Penyidik Penyidik Penyidik